Sejak Tantrum lahir tahun 2016, sepertinya teori belum berniat mengeluarkan album penuh lagi. Terbukti, kami mengeluarkan album singkat ibarat hikayat, serta beberapa single yang berdiri sendiri, setelah bongkar pasang personil dan menetapkan formasi baru pada gelaran Siklus Gemayang lalu. Lagi-lagi, band ini memilih untuk merilis sebuah album singkat, kali ini dengan tajuk Muasal. Seimbang dengan IP sebelumnya, Muasal berisikan tiga tembang, Seseorang Dalam Irisan, Didekat Kejauhan, dan Langit Redup adalah tiga lagu yang terkandung di dalam. Album ini masih bercerita tentang kehidupan seseorang. Mengapa dinamakan Muasal sebenarnya lebih ke pemaknaan momen, penciptaan keyakinan bahwa teori sudah menemukan titik awal yang baru untuk memulai jalan panjang. Seseorang Dalam Irisan bercerita tentang kegelisahan manusia yang seakan berdiri di tengah dua fase hidup yang berbeda. Bagaimana ia masih belum mau beranjak dari fase satu, tapi sudah harus masuk ke dalam fase lain yang sama sekali baru. Komposisi lagu ini ditulis pada tahun 2013 dan baru berhasil rampung tahun 2021. Di dekat kejauhan, lagu ini punya bagian refren yang antemik. Dengar lihat dan kau kan tahu, terang tak selalu membantu. Diam bukanlah hal yang baru, gelap terlihat merindukanmu. Ajakan untuk beristirahat, membuat semacam gubuk singgah dalam tiap perjalanan perburuan cita-cita, menyarankan untuk realistis, dan tak perlu selalu menggebu akan sesuatu. Lalu yang terakhir adalah Langit Redup. Dalam lagu ini, teori ingin menggambarkan begitu khidmat nansakralnya, suasana maghrib, surup, ataupun senja. Secara kontekstual, bercerita tentang sujudnya seorang hamba yang mengadu pada pencipta. Akan doa-doa yang banyak inginnya dan segala harap yang belum terbalaskan. Tidak ada yang spesifik yang bisa diwakili oleh kata muasal. Muasal adalah pemaknaan akan momen berharga dari teori tentang utuh dan kembalinya mereka. Jika ibarat hikayat adalah akhiran, maka muasal akan jadi pembuka.